Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Yedija. Kita kembali berada di konten Mikir Fotografi. Di konten ini aku akan memberikan opini dan argumentasi aku tentang hal-hal yang berhubungan dengan fotografi. Dan untuk materi kali ini, ini mungkin agak sensitif, tapi ini banyak sih diperbincangkan di kalangan fotografer, yaitu perbedaan foto porn, foto boudoir, dan foto gravure. Dan bagaimana opiniku terhadap ketiga genre foto tersebut? Langsung kita mulai aja. Yang pertama aku mau ngomongin tentang batasan definisi foto porn, boudoir, dan gravure ini sendiri. Kalau porn itu sebenarnya memiliki arti yang luas guys, porn itu tidak harus yang berbau seksual ya. Tapi seperti makanan, bangunan, atau seni, atau apapun lah yang dianggap berlebihan dan menstimulus indera kita secara berlebihan, itu mungkin bisa didefinisikan sebagai porn. Kayak istilah yang sering dipakai orang, food porn, seperti itu. Itu kan gimana kita melihat foto makanan tersebut sampai itu tuh menstimulus otak yang akhirnya menstimulus indera penciuman atau pengecapan kita, seakan foto tersebut itu menjadi enak seperti itu. Kayak lebay seperti itu kan. Jadi porn ini sebenarnya tidak harus dipakai untuk fotografi sih, bisa dipakai untuk arti yang lebih luas lagi. Terus kalau foto boudoir, foto boudoir itu mungkin ini bisa dianggap sebagai foto porn juga ya. Jadi sebenarnya masuk ke gray area, apakah ini porn atau enggak, itu tuh masih diperdebatkan seperti itu. Sama halnya seperti fotografi sih, itu juga masuk gray area, tidak ada yang bisa mendefinisikan gitu loh secara pasti. Ini nih porn atau tidak seperti itu. Nah tapi menurut aku sendiri ini ada perbedaannya ya. At least ini dari beberapa artikel yang aku baca, dari beberapa referensi, dari beberapa fotografer juga. Kalau dalam foto boudoir itu mostly objek yang kita foto itu merupakan sebuah subjek. Jadi artinya kita itu memotret manusia gitu, bukan beda mati. Terus ya kalau kita lihat dari etimologinya, bahasa boudoir ini sebenarnya itu merupakan bahasa Perancis. Yang mungkin bisa diartikan kalau kita itu memotret sebuah subjek yang sedang berada pada lingkungan private mereka. Nah lingkungan private mereka ini biasanya itu kamar atau suatu ruangan atau mungkin bisa juga dalam suatu studio. Pokoknya kita memotret subjek dalam ruangan dan foto tersebut itu ditujukan untuk subjek yang kita foto tersebut. Jadi ya mungkin bisa dibilang kayak client oriented seperti itu loh. Nah ini berbeda dengan fotografer, mungkin secara visual ya fotografer dan foto boudoir itu mirip gitu ya beda bahasa aja. Dan kalau fotografer ini kan baru ngetrend belakangan ini, itu dari tem bahasa Jepang yang sama-sama kita memotret subjek ya. Jadi sama seperti boudoir ini, tapi subjeknya tersebut mungkin bisa disebut sebagai idol. Jadi kalau foto boudoir itu tujuan foto kita ditujukan kepada subjek foto tersebut, kalau fotografer itu tujuan dari foto kita itu untuk membuat subjek yang kita foto tersebut atau idol tersebut itu menjadi terkenal yang ujung-ujungnya akan berimpact ke bisnis seperti itu. Nah jadi itu adalah batasan definisi yang aku berikan. Jadi supaya pembahasan ini tidak meremet kemana-mana seperti itu. Nah sekarang yang kedua aku akan membicarakan tentang segi visual, latar belakang, dan tujuan dari foto tersebut. Perlu di note juga, disini aku tidak membicarakan juga tentang moral. Karena kalau kita udah berbicara tentang moral itu tuh udah sangat subjektif banget sih. Nah sekarang balik lagi ke pembahasan yang tadi. Jadi misalkan nih, ada sebuah foto dari fotografer A, dan fotografer A ini mengaku kalau ini foto note art gitu loh, bukan foto porno. Terus jadi dimana sih batasan-batasan foto tersebut? Apakah itu dari pemilihan lensa yang digunakan? Atau itu dari lighting? Karena banyak orang yang bilang kalau foto yang harus note art itu harus yang kita nggak boleh memperlihatkan wajahnya, kita nggak boleh memperlihatkan subjeknya, boleh hanya sekedar artistik-artistik seperti itu. Ada yang mendefinisikan seperti itu. Atau mungkin dari siapa modelnya, atau mungkin juga bisa dari angle-nya, itu sangat bisa diperdebatkan sih. Jadi arti sebuah foto itu pun balik ke gimana emosi subjek waktu melihat foto tersebut. Dan budaya itu berpengaruh banget sih guys terhadap suatu meaning dari foto tersebut. Sekarang aku mau coba bahas dari faktor tujuan foto tersebut. Nah disinilah yang membedakan antara tiga genre tersebut ya. Jadi dalam suatu photoshoot itu kan ada fotografer, terus ada modelnya, lalu yang ketiga ini adalah market. Nah disinilah perbedaan antara ketiga ini guys. Kalau foto porn itu, itu tuh ditujukan kepada market dari foto tersebut. Jadi kalau misalkan nih, anggap aja gue disuruh foto porn gitu. Jadi apa yang ada di mindset aku, aku harus meletakkan diri aku, fotografer, itu berada di orang ketiga yang akan melihat foto tersebut. Karena marketnya adalah orang ketiga. Jadi gue akan berusaha untuk membuat foto yang dimana kalau gue sebagai viewership atau sebagai market tersebut, melihat foto tersebut dan terpuaskan seperti itu. Nah sekarang kita masuk yang kedua, yaitu foto boudoir. Foto boudoir ini merupakan foto menurut aku yang paling personal, jadi antara aku dan modelnya aja seperti itu. Nah kalau di luar foto boudoir ini cukup terkenal, kalau di Indonesia memang mungkin ini istilah yang cukup asing ya untuk kalian dengar gitu. Tapi foto boudoir ini biasanya, nggak semuanya sih, tapi biasanya itu ditujukan untuk si model tersebut, mau ini cowok atau ini cewek, agar mereka ini bisa menghargai diri mereka sendiri gitu. Jadi kalau yang aku lihat nih, kisah-kisah di luar negeri gitu, banyak cewek-cewek gitu, yang mereka dengan sukarela gitu, mau di foto seksi dengan tujuan supaya mereka ini bisa mengapresiasi diri mereka sendiri gitu. Jadi untuk dokumentasi mereka pribadi, misalkan nanti kalau mereka sudah tua, mereka ini ingin mengenang kalau masa kecilnya dulu itu tuh pernah punya badan yang bagus. Dan untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka sendiri guys. Jadi di sini tidak ada faktor market ini, jadi marketnya ya model tersebut gitu. Jadi kalau aku misalkan mendapatkan assignment foto boudoir gitu, nah aku harus bisa menempatkan mindset aku menjadi orang kedua yang, kalau misalkan gue memotret suatu foto dan gue sebagai kliennya, puas nggak gue melihat foto tersebut? Seperti itu. Jadi marketnya ya didrive oleh tiap-tiap klien seperti itu. Nah terus sekarang fotografer ya, jadi grafer ini feelnya itu lebih ke seduce gitu loh. Jadi model tersebut menarik perhatian para penikmat fotonya, tapi memainkan imajinasi dari penikmat foto tersebut seperti itu. Nah terus kita balik ke definisi fotografer tadi, ini untuk keperluan, subjek juga yang kita foto, tapi untuk industri gitu loh. Bukan untuk mereka sebagai klien yang mereka ingin mendokumentasikan dirinya seperti itu. Tapi si model tersebut tuh ingin terkenal entah untuk tujuan apapun, tapi ujung-ujungnya akan berakhir pada suatu industri seperti itu. Menurut opini aku. Nah sekarang yang ketiga ini adalah presentasi dari foto tersebut. Nah disinilah banyak orang menurut aku yang agak bingung, karena presentasi dari foto tersebut itu tuh sangat berpengaruh. Apakah foto tersebut ini akan dinilai foto boudoir, foto gravure, atau sekedar foto porno? Nah misalkan nih, ada sebuah foto cewek lanjang, terus foto ini kalian taruh di pameran seni. Gimana? Apakah foto tersebut jadi foto porno? Gue rasa sih enggak sih, foto tersebut akan menjadi foto note art seperti itu. Dan nilai foto ini pasti akan naik. Terus foto yang sama nih, kalian coba aja upload ke forum fotografi model. Gimana? Apakah orang masih sama melihat foto ini? Tentunya pasti beda dong. Nah jadi tempat di mana kalian mempresentasikan foto tersebut itu sangat berpengaruh guys. Dan ya mempresentasikan foto itu harus pinter-pinternya kita aja sih. Apakah kita akan mendistribusikan foto tersebut melalui digital? Atau melalui media cetak? Terus kalau digital pun di mana? Apakah di forum-forum fotografi itu? Seperti yang aku tahu kayak 1x seperti itu. Itu tuh disitu banyak foto art-art gitu guys. Yang foto note juga banyak. Tapi dengan kalian mengupload di forum tersebut, menurut aku nilai foto kalian pasti akan dihargai berbeda dengan kalau kalian hanya mengupload di grup Facebook seperti itu. Bukan berarti yang satu bagus, satu jelek, atau satu tinggi, satu rendah kastanya ya. Jadi kesimpulannya di mana wadah kita menuangkan suatu karya tersebut itu berpengaruh banget sih. untuk suatu nilai dari karya tersebut. Jadi mungkin itu adalah opini aku. Tapi kalau kalian tidak setuju, coba kalian tulis di komentar di bawah. Kalau kalian setuju, kalian juga tulis. Dan di mana letak kalian setuju, di mana letak kalian nggak setuju. Dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Dadah! Sub indo by broth3rmax